Halo Sobat Ulasin Kembali lagi di Youtube Channel Ulasin Apa kabarnya semua? Udah lama gak ketemu? Kangen banget? Kangen gak kalian? Kalau aku sih kangen Gak gerasa kita udah Memasuki bulan Ramadan Untuk teman-teman yang menjalankan semangat puasanya Dan semoga puasa kali ini Pada full ya Oke Pada kesempatan kali ini Ulasin bakal nge-review salah satu part Atau aksesoris handphone Yang paling dibutuhkan lah ya Kalau kita bilang saat ini Lumayan dibutuhkan Apalagi kalau kita lagi Masa-masa transisi PPKM gini Kita sering ada Pekerjaan dari rumah Atau sekolah dari rumah Ini bukan part yang paling penting Apalagi kalau bukan earphone Nah earphone itu kan merupakan bagian Yang lumayan penting Dalam kehidupan sehari-hari saat ini Ya seperti saya bilang tadi Tapi kita masih mencari tau nih Apa sih earphone yang paling cocok Paling bagus Tapi harganya oke Gitu Nah kita bakal review sama-sama hari ini Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke YouTube channel Ulasin Selamat datang Ulasin merupakan salah satu channel yang mereview Aksesoris-aksesoris handphone Seperti teknologi Jadi selamat datang untuk yang baru datang Dan jangan lupa di share Subscribe, komen, dan like Ya Oke Langsung aja Earphone nya itu adalah Fome QA Namanya Fome QA03S For real information Kalau Fome ini merupakan salah satu Merak aksesoris handphone Yang baru dan lumayan langsung Cetar gitu Langsung banyak yang kayak Oh menarik nih kayaknya gitu Jadi Saya juga berkesempatan untuk Mau mereview ini Dan kita sama-sama cari tau Apakah Headset ini Earphone ini bisa Sebanding dengan Earphone-airphone lainnya Dan merek-merek earphone lainnya Dengan harga yang begitu murah Oke Kita langsung aja Tapi sebelum itu Aku mau jelasin dulu Disini Box nya Dia Ya seperti biasa lah Disini ada merek-mereknya Fome Fome Audio Disini ada gambar-gambar Visual Daripada Earphone-nya Disini timbul Agak-agak Visualnya Bikin menarik ya Dan disini ada Tipenya QA03S Dan ada Penjelasannya disini Kalau dia Tipe yang Bass Yang Bass Boost Edition Jadi Boost Booster Bassnya tuh kayaknya Boom Gitu kali ya Kita gak tau Nanti kita coba Terus comfortable to wear Wired headset HD Voice calls Dan built-in Mikrofon Bisa dipakai juga buat mikrofon Kalau kita mau ngomong Oke Langsung aja kita buka Untuk Bukanya bisa di bagian bawah Dan bisa juga di bagian atas Tapi kayaknya lebih enak Di bagian bawah ya Nah Disini Cari bukanya Sepenasaran itu gak sih kalian Aku sih iya ya Oke Hanya dua Hanya dua barang Di dalamnya Hanya dua part Yang pertama itu ada Warranty card Atau garansi Ya Seperti ini Kertasnya Dan Yang Paling utama Dari semuanya Adalah Earphone Kita mau langsung Buka Kita lihat dulu ya Ini Wow Kalau jujur Saya Pertama Pegang Ini Hines review ya Certanya Kalau saya Jujur Ini Enteng banget Seenteng itu Teman-teman Kayak headset Yang Mungkin Dia bang-bang SD kali ya Tapi kita gak tau Apakah kualitasnya akan bagus Nah kalau disini Aku gak tau ya Ini Antara Metal Apa ya Ngomong ya Medali Metalik apa Medali Metalik ya Nah Kalau disini Teman-teman boleh lihat Ini kayaknya Bahannya Semi-semi Plastik Metalik Plastik Semi Metalik Antara Metalik Atau Plastik Karena ini Enteng Banget Coba Kalau kita ketuk Ketuk Gini Kayak Seperti Seperti Plastik Tapi bukan Plastik Cuma kita Nanti cari tau Nah Kalau untuk Kabelnya Dia kayak Kabel-kabel Pakai kabel-kabel Yang bersisik Gitu Kalau bisa Lihat Kalau dilihat Mungkin Lebih jelas Ini kabel-kabel Bersisik Jadi mungkin Untuk Kerenggangannya Bisa dijamin Jadi kayak Gak terlalu Apa Gampang Buat Ya Lebih kuat Gitu Nah Disini mungkin Ada tombol Untuk Pause Atau stop Saya gak lihat Disini ada tombol Untuk Volumenya Tapi disini Ada tombol Untuk Pause Oke Mau lo coba Gak Kita coba Kita bakal Coba Bass Karena ini Bacaannya Tadi Bass Boost Edition Apakah Akan Sebus Itu Langsung Aja Nah Sudah Kita langsung Colokin Aja Gak terlalu Susah Nyalokin Aku Mau setelah Lagu Apa Ya Tulus Kali Ya Oh Yang ada Bass Pertama Kali Kita coba Langsung Ada Bass Bass Kita bikin Aja Bass 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 Saja Ya Aku pake Lagu Apa ini Namanya Subwoofer Bass Bass Coba Ya ini baru-baru mulai karena tadi iklan, suaranya gimana ya tunggu bentar aku mau nikmatin dulu, belum ada bassnya masih kayak melodi-melodi dulu oke 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 teman-teman boleh coba ya dengerin kalau kedengaran disini nah yang bikin ini jadi plot twist ya kalau kita lihat kayak, oh ini enteng banget, ayo gue matiin dulu bentar ini kayak enteng banget kayak murah-murah gitu tapi kualitasnya lumayan oke, saya jujur ini lumayan oke dan juga kalau kita taruh disini dia nggak noise saya play nih, nggak ada keluar suara apapun dari sini, bahkan dari jarak segini juga nggak ada, nggak ada, dari sini baru ada nih kalau kita jarak-jarak seperti ini misalnya kita taruh lupa gitu ya, taruh oke lah dengan harga yang mungkin kita bisa bilang nyaman di kantong nah, dan bassnya juga oke oke, nggak kaleng-kaleng kayaknya ya, coba lagi tuh oke kok nggak alay maksudnya, bass-bassnya nggak alay gitu, jadi kayak, oh cukup masuklah dengan kuping-kuping kita yang mungkin masih merabat-rabat tentang headset-headset yang masih baru-baru gitu, ini termasuk bagus gitu oke, untuk panjang dari kabelnya sendiri dia sepanjang 1,2 meter, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga, jadi masih oke buat dipakai dan dimasukin ke kantong nih, kita masukin ke kantong kita coba, masih oke lah nggak terlalu pendek banget so, untuk harganya sendiri temen-temen bisa tebak nggak berapa? aku kasih waktu 2 hari gimana? harganya ada Rp 23.000 aja kalian kaget nggak? bahkan sebelah aja sekarang udah naik, tapi ini Rp 23.000 kalian udah bisa pakai dengan desainnya agronomis, terus bassnya juga oke, dan yang paling penting dia nggak noise ya, kalau dipakai terus kayak nggak alay kan, misalnya kalau pakai headset dibuka terus ada bunyi-bunyi misalnya lagu-lagu tulus kan jadi kayak, oh sad boy ya gitu, tapi nggak dia kayak nggak noise gitu, nah jelas kalau menurut gua kesimpulannya ini worth it banget, 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 dengan harga segitu kalian bisa, betulnya gua nggak di endorse atau nggak di apa-apain ya nggak dibayar, tapi ini bener-bener jujur, honest review kalau ini asetnya tuh bagus-bagus banget, bisa dipakai buat kalian Zoom meeting atau buat kalian sekolah, sekolah online bisa dipakai dan nggak bikin kantong bolong juga karena harganya super-duper murah oke, itu dia review kali ini, mungkin ada temen-temen yang masih penasaran, bisa cek juga, kami juga pernah nge-review earphone Fome sebelumnya, mungkin temen-temen bisa lihat di sini, di atas nih, untuk linknya dan untuk temen-temen yang mungkin mau barangnya kita review, bisa banget kita kontak-kontakan gak sih, gitu ya, oke, itu aja review kita hari ini, barangnya kita review hari ini jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan share ke temen-temen kalian, sampai jumpa di next video terima kasih